Jangan lupa subscribe channel Youtube TV Ribung Kulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami mengucapkan selamat hari lingkungan hidup sedunia pada sore hari ini. Tema peringatan hari lingkungan hidup sedunia pada tahun ini yaitu solution to pollution plastic. Jadi cara kita untuk mengatasi polusi plastik. Kenapa kita angkat temanya masalah sampah plastik? Karena menurut penelitian itu ada sekitar 30 persen sampah yang kita hasilkan setiap hari itu adalah sampah plastik. Nah sampah plastik seperti kita ketahui sendiri sangat susah sekali terurai. Bisa sepuluhan tahun bahkan ada yang ratusan tahun atau yang tidak bisa terurai sama sekali. Nah maka ini sangat membebani bumi kita. Yang parahnya lagi, kita harus menyadari bahwa sampah plastik itu hilirnya itu pasti ke laut. Nah jadi sangat merusak lingkungan terumbu karang di laut sehingga pemerintah menganggap sangat penting bahwa pada tahun ini kita mengangkat tema masalah sampah plastik dan polusinya. Baik, untuk penggunaan sampah plastik itu masih sangat banyak di masyarakat apalagi tentunya di pasar ya Pak. Kayaknya nggak bisa lepas nih dari plastik ataupun untuk wadah orang-orang belanja di pasar. Nah itu dari Bapak sendiri gimana sih Pak menangani? Karena itu kayaknya masih banyak sekali masyarakat yang belum bisa lepas dari penggunaan plastik. Dan juga untuk bungkus makanan seperti tempe itu masih banyak sekali menggunakan plastik ataupun orang-orang yang menjual jajanan untuk anak-anak SD ataupun SMP gitu. Mungkin bisa Pak tanggapannya. Terima kasih. Yang pertama kita selaku pemerintah kan ada kesepakatan di dunia kemarin bahwa kita harus menciptakan regulasi yang dapat mengikat untuk pengurangan sampah plastik. Baik itu kalau seki bawah itu perwal, perbub atau pergub bahkan bisa dalam bentuk undang-undang untuk mengurangi sampah plastik. Yang akan digunakan bisa sehingga bahan pengganti plastik itu bisa dimanfaatkan ulang. Yang kemudian kita mengadvokasi masyarakat dalam penggunaan material plastik dengan bersifat ramah lingkungan. Yang pertama dengan Reduce, Reuse, dan Recycle. Bisa memilah, memilih, memanfaatkan ulang kemudian dalam bentuk lain. Baik, Reduce, Reuse, Recycle ini sangat digadang-gadang ya Pak. Dari dulu sampai sekarang itu masih menjadi slogan untuk lingkungan. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak lebih lanjut terkait dengan Reduce, Reuse, Recycle. Apalagi untuk orang awam mungkin masih banyak yang belum mengerti terkait dengan Reduce, Reuse, Recycle. Dan yang hal-hal sederhana yang bisa dilakukan di rumah oleh masyarakat di rumah. Terima kasih. Kami di LHK Provinsi Bengkulu mulai tahun 2022 sudah melaksanakan advokasi kepada masyarakat dengan membentuk lebih kurang 25 kelurahan itu akan membentuk kadar lingkungan. Kemudian akan kami melanjutkan tahun 2023 membentuk sebanyak 25 kelurahan lagi. Jadi lebih kurang 50 kelurahan di kota Bengkulu sebagai pionir nanti untuk pengelolaan sampah yang 3R tadi, Reduce, Reuse, dan Recycle. Kadar-kadar kami ini berperan dan berfungsi pertama itu memilah, mereka memilah, memilih, dan mengolah sampah. Baik itu sampah organik maupun sampah anorganik. Organik kami latih mereka pada kadar itu untuk memanfaatkan ulang, kemudian merubah dalam bentuk kerajinan sehingga bernilai ekonomis. Kemudian 70% sampah organik bisa kita olah lagi. Kita pertama itu kami latih kadar-kadar kami untuk membentuk ekoenzim, EM4, kemudian komposter. Kita sudah membagikan beberapa komposter kepada masyarakat. Tentu ini tidak bisa mencakup seluruh masyarakat. Ini untuk advokasi saja kepada masyarakat biar untuk menjadi pemicu masyarakat bahwa pengelolaan sampah yang baik itu seperti ini loh. Boleh dari kita pilih, pilih, dan memanfaatkan ulang. Nah kalau misalnya tanggapan Bapak terkait dengan masyarakat di rumah yang masih memusnahkan sampah plastik dengan cara pembakaran, itu kan sebenarnya menimbulkan masalah baru, yaitu polusi udara ya Pak. Kalau misalnya dia tidak menyebabkan polusi tanah, tapi dia menyebabkan polusi udara. Itu gimana nih Pak untuk masyarakat yang masih sering melakukan pembakaran sampah? Mungkin bukan sampah plastik saja, tapi sampah daun juga kadang dibakar biar cepat hilangnya itu. Ya, terkait dengan pengenanganan sampah di masyarakat, kami menghimbau kepada masyarakat, terutama untuk sampah plastik, jangan sampai kita bakar untuk memusnahkan itu. Yang pertama kita, seperti kami latih dengan seluruh kader kami, sampah plastik itu bisa kita bikin ekobrick, bisa bikin kerajinan, dia bisa didaur ulang, kemudian bisa untuk bahan-bahan bangunan seperti paping blok dan lain sebagainya. Oh bisa dimanfaatkan untuk itu juga tanah ya Pak ya? Tapi dengan teknologi dan perlakuan-perlakuan khusus. Seperti Pak Eko ini ahlinya untuk merubah itu. Iya berarti memang butuh sumber daya manusia. Kami menggambeng dua pegiat lingkungan, yang pertama yang bergerak di sampah organik dan bergerak di bidang sampah anorganik. Kalau sampah organik ini spesialisnya Pak Eko, kalau sampah anorganik itu kita punya Ibu Yulia, Ibu Ana dan lain-lain. Baik berarti memang harus ada sumber daya manusia yang memang mendukung untuk terbentuknya lingkungan hidup yang sehat ya Pak ya tentunya. Nah dari program pemerintah sendiri juga banyak yang bilang kalau misalnya pemerintah ini sedang menggalakan program mengubah pembakaran menjadi listrik. Itu gimana Pak programnya? Oh iya, itu kalau untuk merubah jadi sampah menjadi energi, itu kita harus ke TPA. Di TPA nanti kita ada gasnya itu ya. Kalau kita ada penumpukan tentu dia akan menghasilkan gas, gas metan namanya, bisa kita olah menjadi listrik. Nah itu pertama perlu pembiayaan, perlu regulasi, perlu kerja keras, perlu SDM yang mumpuni. Kalau TPA kita yang disebakul itu kan cuma open dumping penumpukan. Baik berarti memang ternyata bisa ya Pak ya untuk menghasilkan energi listrik dari sampah itu, tapi tentunya butuh dukungan dan juga kontribusi dari masyarakat dan juga sumber daya manusia yang mumpuni. Saya berhubungan dulu kepada Pak Eko, masih terkait dengan efek dari sampah ini Pak ya. Salah satunya efek rumah kaca nih Pak, yang sering kali disebutkan dari masyarakat, mungkin udah nggak asing nih terdengar di telinga masyarakat, tapi artinya sebenarnya apa sih Pak? Mungkin masyarakat di rumah pernah dengar tapi belum tahu nih artinya apa. Ya itu yang sekarang kita rasakan, Elmino. Jadi ya imbasnya yang kita rasakan sekarang panas, kemudian ini berlanjut kepada bagaimana mas. Dampak dari rumah kaca itu ya pengaruhnya kebanyak makhluk hidup yang lainnya. Bisa terjadi kehilangan air yang cukup banyak, kemudian bisa kehilangan, kemudian apa ya kalau dibilang banyak polusi ya yang terjadi dari efek rumah kaca. Nah yang kita rasakan panas ya, panas suhu bumi, suhu permukaan bumi menjadi naik, ini yang menjadi tolak ukur. Maka apa yang harus kita lakukan adalah salah satunya menghemat air, kemudian menanam pohon, ya perbanyak apa tumbuhan yang ada di sekitar rumah, dan perilaku yang paling penting, hemat, perilaku kita hemat. Ini yang belum banyak masyarakat lakukan. Hematnya hemat apa nih Pak? Hemat dalam artian hemat pengelolaan sumber daya. Sumber daya yang ada di kita hemat listrik, salah satunya, supaya kita juga itu juga mempengaruhi apa yang menjadi bahan bakar yang diciptakan dari listrik itu kan, dari hasil sumber daya. Nah kemudian hemat air, yang ada di rumah, kita tidak boleh boros. kemudian perlakuan-perlakuan yang lain yang sangat banyak yang harus kita lakukan. Ternyata banyak sekali ya Pak, dampak yang memang sudah kita rasakan. Jadi salah satunya, Bengkulu ini panas banget nih akhir-akhir nih Pak. Bisa dirasakan orang-orang biasanya ngeluh panas banget, panas banget, dan akhirnya menghidupin AC. Nah itu gimana Pak? Abis kepanasan, AC nih yang dihidupin. Itu gimana nih dampaknya Pak? Secara otomatis ya itu perilaku ya. Karena kebiasaan kita sehingga menjadi perilaku yang dikatakan ya boros, dalam artian boros sumber daya listrik tadi ya. Harapan kami sebenarnya, kalau misalnya pengen dingin sejuk, maka di sekeliling rumah kita ya harus kita ciptakan, supaya sejuk bagaimana. Karena tanaman sendiri itu menghasilkan oksigen sebenarnya. Ya kebanyakan rumah di perkotaan, jarang sih yang saya lihat ya mau nanam pohon, dan kelihatan pohon tinggi saja sudah mulai dipotong, seperti itu. Padahal sebenarnya dipangkas, nggak harus dipotong, dipangkas, dan itu juga bisa menghasilkan oksigen. Dan kemudian bagaimana ya instalasi ya, instalasi udara di rumah. Terkadang mereka takut nyamuk, mereka takut. Ya ditutup dan segala macam. Ini juga menyebabkan ya pengap udara dan segala macam. Sirkulasi. Sirkulasi di rumah juga nggak bagus ya Pak Pak. Jadi pemirsa banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampak dari efek rumah kaca. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Setelah jeda pariwara berikut ini, tetap bersama kami di Brando, TVRI Bengkulu. Kita berpengalaman bersama, semua titik di kota ini adalah kita. Tidak ada kamu di hidupku, aku mampu. Namun menghapuskan semua kenangan kita. Adalah hal yang paling menyulitkan untukku.